Kita di sana, soalnya di sini mau setting kawasan. Kita di sana, soalnya di sini mau setting kawasan. Kau diumumkan PSSI sebagai asisten Sintayong melalui media sosial Instagram pada hari Sabtu 22 Oktober. Sebelumnya, pria berusia 41 tahun ini sudah disebut sebagai rekrutan baru PSSI dan membenarkan Direktur Teknik Indra Syafri. Bantan pemain timnas Korea Selatan ini pun sudah bergabung dengan Sintayong dalam pemusatan latihan Turki. Berikut 5 fakta unik Chow Byung Kuk sebelum ditunjuk Sintayong sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. 1. Pelatih tim usia muda Australia Chow mengakhiri karir sepak bola profesionalnya sebagai pemain South Coast United FC pada 2019. Setelah itu, Chow langsung memantapkan karirnya menjadi pelatih dengan mengambil lisensi kepelatihan. Tidak butuh waktu lama, Chow langsung dapat tawanan kontrak. Pada 2021, South Coast Flame FC U13 memintanya sebagai pembina. Kemampuan bahasa Inggris Chow yang lumayan menjadi salah satu faktor. 2. Juara Liga Champions Asia 2010 Semasa aktif menjadi pemain, salah satu tori yang terbaik Chow adalah meraih gelar juara Liga Champion Asia 2010. Chow merupakan pemain yang diandalkan Sintayong. Ia tak tergantikan di Liga Champion Asia 2010 dengan 9 kali tampil. 3. Tampil di Piala Dunia Antar Klub Status juara Liga Champion Asia membuat Songnam berak tampil di Piala Dunia Klub 2010. Ketika itu, Chow tampil dalam dua pertandingan, yaitu saat melawan Al-Wahda dan Inter Milan. 4. Teman Sekolah, Yoo Jae-hun Mengacu unggahan Yoo Jae-hun, diketahui bahwa Chow merupakan satu sekolah dengan eks pemain persipura itu. Mereka satu tim saat memilih tim sekolah saat menempuh jenjang pendidikan SMP dan SMA. 5. Karir Singkat di Timnas Korsel Sosok Chow mulai dikenal publik Korea sejak masih 18 tahun. Pasalnya, ia masuk sekolah Korea U19 lantas U20 pada 1999. Pada 2002, ia naik kelas membela Korsel U23. 6 bulan setelah debut bersama Korea U23, Chow debut bersama Timnas Korea Selatan. Namun, setelah tampil di Olimpiade 2004, namanya tenggelam. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.